Aksi pencurian oleh dua perempuan di toko pakaian muslim di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung Para Pemirsa, Rabu Petang, terekam kamera pengintai CCTV. Pelaku yang menyamar sebagai pembeli, menggasak dompet berisikan uang gaji karyawan toko dan aksesoris pakaian bernilai jutaan rupiah. Inilah aksi dua orang yang diduga pencuri di salah satu toko pakaian muslim di Jalan Haji Gofur, Kejamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Aksi kejahatan mereka terekam kamera pengintai CCTV yang dipasang pemilik toko. Ironisnya, dua pelaku merupakan perempuan yang diduga ibu dan anak. Menyamar sebagai pembeli, pemilik toko tak menyaruh curiga terhadap kedua pelaku. Selama hampir 30 menit di dalam toko, pelaku menawar dan melihat sejumlah koleksi pakaian. Bahkan pelayan toko dibuat sibuk oleh kedua pelaku karena dikira akan membeli. Saat lengah, pelaku berkerudung merah muda dengan usia sekitar 60 tahun bertindak kejahatan. Pelaku terekam saat membawa dompet berisikan uang 6 juta rupiah yang merupakan gaji karyawan toko. Sedangkan pelaku lain yang mengenakan sweater mencuri sejumlah aksesoris pakaian bernilai 2 juta rupiah. Setelah berhasil mencuri, pelaku kabur tanpa mengenakan helm menggunakan sepeda motor metik. Aksi pelaku tergolong nekat. Selain dilakukan pada siang bolong, pelaku tak menyadari jika pemilik toko memasang sejumlah kamera CCTV untuk memantau suasana di dalam maupun di luar. Pemilik toko sudah melaporkan aksi pencurian ini ke aparat kepolisian. Bahkan aksi pencurian ini menjadi perbincangan warga baik di Cimahi maupun Bandung Barat karena viral di berbagai media sosial. Ibunya kan belanja, ini baju muslim gitu. Udah dapet buat ibunya, tapi anaknya juga mau beli gitu. Tapi mungkin ada niat buat ngambil ini ya, soalnya nyari lihat-lihat ini kelaci kasir gitu. Bulak-baliknya disini terus, tapi kita gak curiga. Soalnya ibunya tuh wajahnya tuh polos gitu, tenang lagi gitu. Terus ada kehilangan juga? Kayaknya sama dia ngambil bros, ngambil bros disitu anaknya. Tapi sambil bawa jongkok gitu kan dari sini, jongkok ke sini sambil ngeliatin ini mungkin laci. Ya dompet, kalau dompet kan kelihatan banget itu si tasnya tuh ngebuka. Jadi kelihatan gitu pas dia bulat-bulat ke sini, ngeliat mungkin di tas itu ada dompet. Berapa tahun itu uangnya? 6 juta lebih. Itu gaji karyawan yang belum dibagiin. Harusnya hari itu tuh udah dibagiin gajinya, tapi karena diambil jadi musibah. Pemilik tokoh sengaja memviralkan aksi pencurian agar pelaku kapok dan ditangkap aparat untuk ditindak lebih lanjut. Sebelumnya, baru-baru ini pelaku perempuan dengan melibatkan anggota keluarga sempat menggemparkan warga saat mencuri tas di salah satu pusat perbelanjaan di kota Cimahi.